Beralih ke berita manca negara tribuners, suasana mencegah menyelimuti ibu kota Ukraina GIF pada Senin 17 Oktober pagi. Sejumlah ledakan mengguncang pusat kota hingga mengakibatkan kebakaran dan kerusakan bangunan. Ini menjadi kali kedua kota tersebut dihantam drone mematikan yang diduga dikirim dari Iran. Pihak Ukraina mengklaim serangan ini berasal dari drone Gamigaze yang dioperasikan militer Rusia. Terkait hal itu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky langsung menantang Presiden Rusia Vladimir Putin. Pada hari Senin setidaknya ada empat drone Gamigaze yang menghantam GIF. Zelensky menyebut serangan itu dilakukan sepanjang malam hingga pagi. Sebuah bangunan tempat tinggal porak-poranda selesai dihantam drone tersebut. Petugas menyelamatkan, maksud kami petugas penyelamatan mengatakan setidaknya 18 orang selamat dari puing-puing reruntuhan. Zelensky lantas menyebut musuh dapat menyerang kota-kota di Ukraina tetapi tak akan menghancurkan mereka. Serangan saat ini akan menjadikan kutukan dan hukuman bagi generasi di Rusia mendatang. Yang meyakini negaranya akan mendapat kemenangan. Diberitakan sebelumnya, drone Gamigaze milik Rusia ditembakkan saat jam sibuk di Kiev yang menyiapkan beberapa kebakaran dan merusak gedung apartemen. Dari informasi yang diperoleh, terdapat dua ledakan sekitar pukul 6 lebih 35 menit dan 6 lebih 45 menit waktu setempat, tak lama setelah sirene serangan udara berbunyi. Salah satu daerah yang menjadi sasaran militer ialah Shevsen Skivsky. Wali kota Kiev, Vitaly Klipsko, mengonfirmasi adanya laporan terkait serangan dari pesawat tak berawak. Dari penuturan para saksi, mereka melihat drone Gamigaze di atas langit Kiev. Penampakan drone itu disusur dengan sejumlah ledakan di pusat kota. Ledakan itu mengenai infrastruktur penting di area stasiun kereta api. Terima kasih telah menonton!